Intro Timnas Indonesia Sukses cetak gol ke gawang Kroasia di menit 24 dan 70 di laga terakhir. PSSI berencana mempertemukan timnas Indonesia melawan Kroasia dalam laga uji coba FIFA Match Day pada Maret 2022. Indonesia sebelumnya pernah satu kali melawan Kroasia yang merupakan finalis Piala Dunia 2018. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan pihaknya sedang berupaya mempertemukan timnas Indonesia dengan dua tim dari Eropa. Tidak tanggung-tanggung. PSSI ingin mempertemukan tim Garuda melawan Kroasia Untuk FIFA Match Day Maret, kita lagi komunikasikan dengan Yunani dan Kroasia, kata Yunus Nusi, di Jakarta, Kamis 6 Januari 2022. Timnas Kroasia merupakan salah satu kekuatan sepak bola Eropa saat ini. Tim berjuluk Vatreni itu dihuni sejumlah pemain papan atas dunia, mulai dari Luka Modric, Ivan Perisic, Mateo Kovavik, hingga Marcelo Brojovic. Indonesia memiliki rekor satu pertemuan dengan Kroasia. Satu-satunya pertemuan itu terjadi pada 12 September 1956. Timnas Indonesia bertandang ke markas Kroasia untuk menjalani laga persahabatan di Stadion Maximir Zagreb. Ketika itu, kor dari timnas Indonesia dan Kroasia adalah 5-2. Dua gol tim Merah Putih, dicetak oleh Tan Linghou di menit 24, dan Endang Witarsa di menit 70. 5 gol Kroasia, dicetak Suleman Rebak 2 gol, Zelko Matus, Andrija Kartulovic, dan Aleksandar Benko. Timnas Indonesia, yang dilatih Antun Tony Poganik, diperkuat sejumlah legenda seperti Mauli Sailan, dan Tiohim Jiang. Saat itu, Indonesia sedang melakukan tur Eropa Timur, sebagai persiapan jelang tampil di Olimpiade 1956 yang digelar di Australia. Menariknya, hingga 1990. Duel melawan Indonesia, merupakan satu-satunya pertandingan Kroasia melawan tim negara lain, saat masih di bawah Yugoslavia. Duel melawan Kroasia, bukan satu-satunya laga persahabatan yang dijalani timnas Indonesia saat tur Eropa Timur. Indonesia juga melawan Yugoslavia di Beogar pada 9 September 1956, dan kalah 4-2. Dan sekarang, kita akan membahas tentang bagaimana persiapan Indonesia dalam mengikuti Piala AFF U23 nanti. Malaysia tarik diri jelang Piala AFF U23 2022. Timnas Indonesia semakin optimis juara. Asosiasi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM kembali mengejutkan dunia. Setelah pernyataan Ketua FAM menyebut, Malaysia akan menarik diri jelang kompetisi Piala AFF U23 2022 di Kamboja. Malaysia menarik diri dari perebutan gelar juara Piala AFF U23 2022. Mengingat karena ada beberapa hal. Hamidin selaku Ketua Asosiasi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, mengungkapkan alasan Timnas Malaysia tidak akan menargetkan gelar juara Piala AFF U23 2022. Hamidin mengatakan, jika saat ini Timnas Malaysia U23 dibawah asuhan Brett Maloney sedang menargetkan gelar juara lain. Dengan menarik Malaysia dari perebutan gelar juara Piala AFF U23 2022, semakin mendekatkan Timnas Indonesia U23 menyebut juara. Selain itu, Timnas Indonesia U23 juga diuntungkan dengan menarik dirinya Malaysia. Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia U23 satu grup dengan rival abadinya yakni Malaysia pada Piala AFF U23 2022. Selain Malaysia, Timnas Indonesia U23 juga harus berbagi grup dengan negara Asia Tenggara lain seperti Myanmar dan Laos. Anak asuh Sintayong ini semakin dekat dengan gelar juara. Usai Piala AFF 2020 harus puas sebagai runner-up. Terlepas dari semua itu. Berikut ini, Pernyataan Hamidin selaku ketua Asosiasi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM tentang menarik dirinya Malaysia untuk perebutan juara Piala AFF U23 2022. Pernyataan ketua FAM ini disampaikan pada hari Selasa 23 Januari 2022 kemarin di mana Hamidin menjelaskan tentang alasan Malaysia menarik diri dalam perebutan gelar juara Piala AFF U23 2022. Hal ini dijelaskan Hamidin mengingat ada agenda penting setelah kepelatihan Timnas Malaysia jatuh ke tangan Brett Maloney. Asuhan Brett Maloney ini memang memiliki agenda penting selama beberapa bulan ke depan seperti kompetisi Piala AFF U23 2022 di Kamboja SEA Games dan Piala Asia U23 2022. Kalau kita lihat Brett Maloney ini ada 4 turnamen yakni AFF U23 di Kamboja setelah itu SEA Games pada Mei satu pekan setelah itu lalu Piala Asia U23 dan setelah itu ASEAN Games ucap Hamidin sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari Sport7ID pada Kamis 27 Januari 2022. Selain itu Hamidin juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa dalam gelaran Piala AFF U23 2022 ini Malaysia tidak menargetkan juara Saat ini Timnas Malaysia U23 tengah fokus pada gelar juara Piala Asia U23 yang akan bergulir Juni mendatang dan dalam pertemuan tersebut prioritas FAM saat ini memang sedang membidik gelar juara Piala Asia U23 mengingat Timnas Malaysia U23 sudah memastikan diri lolos Piala Asia U23 bersama dengan 16 tim lainnya Untuk itu FAM tidak akan menargetkan gelar juara di Piala AFF U23 karena akan fokus untuk membidik Piala Asia U23 pada Juni mendatang dalam pertemuan terkait Timnasional selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati